Sarwenda curhat pilu melihat kondisi Ruben Onsu kembali dirawat di rumah sakit. Ruben Onsu terbaring lemah di rumah sakit. Melihat kondisi kesehatan suami yang tengah drop, Sarwenda diselimuti perasaan sedih. Sarwenda menyesal tak bisa temani Ruben. Sempat beraktifitas normal usai menjalani perawatan, Ruben Onsu tampak kembali harus dilarikan ke rumah sakit. Kondisi ayah dari veteran peto ini pun seketika menimbulkan penyesalan pada diri Sarwenda. Kabar kurang menyenangkan kembali menghampiri keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda ibu sambung dari veteran peto dan ibu kandung Thalia Putri Onsu. Dan Thalia Putri Onsu ini pasalnya setelah membagikan kabar bahwa keduanya kini sedang mengidap penyakit serius. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022 Sarwenda menunjukkan kondisi Ruben Onsu yang kembali terbaring di rumah sakit. Dengan peralatan medis lengkap di samping tubuhnya, tampak kondisi Ruben Onsu yang tak berdaya dan ditutupi oleh selimut tebal. Namun di tengah kondisi sang suami yang sedang memerlukan perhatian khusus, Sarwenda justru mengungkapkan rasa penyesalannya. Hal ini dipicu lantaran Sarwenda tak bisa menemani Ruben Onsu yang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Gak bisa nemenin, tulis Sarwenda dengan meninggalkan emoji sedih. Beberapa waktu lalu Ruben Onsu memang sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun belum lama dirawat di Intensive Care Unit, ICU, sebuah rumah sakit, presenter Ruben Onsu memutuskan untuk pulang. Sampai saat ini, Ruben Onsu masih merahasiakan penyakitnya pada para penggemar. Itulah sebabnya, banyak orang yang simpati dan khawatir dengan keadaan Ruben saat ini. Sampai saat ini, Ruben Onsu memutuskan untuk pulang. Sampai saat ini, Ruben Onsu memutuskan. Sampai saat ini, Ruben Onsu memutuskan.